Jasad gadis muda terkubur di belakang rumah kosong. Warga dusun bakal desa Campurjo, kecamatan Teratep, kabupaten Temanggung, gempar. Sesosok jasad gadis muda yang sebelumnya dilaporkan menghilang selama 10 hari ditemukan terkubur di belakang sebuah rumah kosong. Dari hasil identifikasi dan olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kuat remaja putri berumur 15 tahun ini adalah korban pembunuhan. Jasad PR pertama kali ditemukan seorang warga yang mencium bau busuk menyengat di sekitar lokasi. Setelah warga mengecek sumber bau, warga mendapati sebuah telapak tangan manusia menyembul dengan posisi badan terkubur. Korban diketahui merupakan warga Tegal Parakan, Kabupaten Temanggung, yang sempat dinyatakan hilang. Terakhir kali korban berpamitan dengan pihak keluarga hendak pergi ke rumah kekasihnya. Sementara hasil identifikasi awal diduga korban meregang nyawa akibat kehabisan nafas lantaran dicekik. Kejadian itu jelas ada unsur pembunuhannya. Kalau tidak ada pembunuhan, kenapa harus ditanam dengan kondisi tengkurap dan kedalamannya pun hanya 1 cm, 2 cm. Sehingga ini nongol, karena bengkak mayat ini nongol, kelihatanlah tangan. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Desa Temanggung untuk diotopsi. Polisi menduga pelaku pembunuhan keji ini adalah orang dekat korban. Identitas pelaku kini telah diketahui dan tengah diburu aparat Polres Temanggung. Terima kasih telah menonton!